Selamat pagi, Nas. Kanisa, kanisa. Kanisa, berdua dong. Kakak-kakak adik ini. Kurang tahun kembar, kemarin, cipa, ayo. Kurang tahun kembar. Kurang tahun kembar, on Zenzhenaira. Ya kemarin banget, Zenzhenaira, orang tahun yang ke-1 tahun. Cuman kita gak ada perayaan heboh-hebo sih. Perayaannya setuju rumah aja. Foto-foto, dirilin, kita makhluk keluar kayak gitu. Terus ada kado spesial aja. Kado spesial, caranya belum, baru-baru ganti dipilihin kado. Balunya apa kado-nya? Kado-nya sih gak aneh-aneh sih. Karena mereka kan lagi semu. Udah mulai ngerti kayak naik-mainan-mainan, pengen dipilihin itu aja. Mobil-mobil-mobil yang betul-betul naik dipilihin kompet. Kakak udah setahun ya mungkin? Warna pink sama biru, gitu aja bedainnya. Jadi warna cewe sama warna cowo. Sana fungsi kembar, setahun gimana sih kan? Ngeriatanya gitu. Gak berasa banget sih, kayak baru rasanya kemarin lahir. Kita sekarang udah satu tahun. Ya sebenernya, Alhamdulillah bersyukur banget bisa selalu melihat perkembangan mereka, gak melewati perkembangan mereka dari lahir sampai akhirnya sekarang. Suara-suara. Sana ada hikmah tersendiri gak? Maksudnya ini momen yang bahagia banget, satu tahun sih kembar gitu. Tapi dengan pagi siang, seperti pandemi gitu. Lagi pandemi gini, walaupun memang situasi lagi pandemi ya, sedalam sebuahnya, Zenzenera juga gak bisa terlalu aku bawa eksplor untuk keluar rumah, pergi kemana-mana. Cuman mungkin hikmahnya dan positif yang bisa diambil walaupun lagi pandemi. Jadi kan aku lebih banyak di rumah aja, gak ngambil bekerjaan terlalu banyak. Jadi bener-bener bisa bersama Zenzenera tuh terusnya terlewatkan sama sekali perkembangan mereka. Karena dia akan rapat dulu, jadi lebih banyak diberusahaan. Kondisi mamami, kondisi mamami pasca Covid gimana kasihanan? Oke, oke. selamat menikmati